Intro Kalo yang dari satu, dua, tiga, nambuh Atau yang buang satu, begini Nasi, nasi Nah, begini nih Yang gue demen nih Rajin pangkal kaya Jadi lu agak nyusain orang Hei Bang Ujang Sejak kapannya ayah nyusain orang Nyusain, nyusain Ah, sejak kapan nyusain orang Kalo lu nganggur Lu kan paling demen lu keliling-keliling kampung biar dikasihin orang Kasih orang, dikasihin orang lu Biar dikasih kerjaan Ujung-ujungnya lu minta duit juga sama gua paling seringnya Hei Bang Ujang Lu baru bagi duit segitu aja Pakai dibangkit-pakai kagak ikhlas, bener romannya Ini bukan ikhlas kagak ikhlasnya Kalo emang gua kasih lu sedikit Lu mesti Alhamdulillah Jangan lu bilang pake kagak ikhlas segala Eh, bagaimana sih lu Jadi orang, nasar kaya tuyul lu Kagak boleh ngeliat duit Maka ngata-ngatain ayah muka kaya tuyul Bang Ujang tuh kaya tuyul Lu udah makan belum lu? Belam Lu udah makan yuk, lu warung poneng Maka lu? Iya, em punya duit Emang mau ngebayarin? Gak, enggak wajib muka bayarin Ih, dasar amit-amit Pelit lu, sumber hidup lu, kagak bertah lu Wah, ada dong Fat nih Bu Fat siapa ya? Ada duitnya, lumayan 300 ribu Jangan-jangan dia si Bang Ujang Nah, emang kalo orang korak begitu Ya, kena karma tuh sama gua Tuh, begitu tuh Orang kalo kagak berkah mah Pelit, makanya duitnya jatuh Tuh, begitu jatuh semua Ini ya? Hah, tinggal boceng duit gue Eh, manis itu dompet Ada orang liwat lagi bareng sepotong Gua mau tanya itu dompet Siapa yang nemuin Maka nih ya? Wah, jangan-jangan sih Oh, ini yang nemuin dompet gue Ini kagak salah lagi nih Pasti tuyul nih yang nemuin dompet gue Ini kagak salah lagi nih Pasti tuyul nih yang nemuin dompet gue Ini kagak malah itu Ya, kan kalo ngeliat duit Bawa ini Ini ya? Assalamualaiikum Assalamualaikum Assalamualaikum kota, bodohnya gak dapet kerjaan dari pangetnya alhamdulillah pok ya kok lumayan lah bagian kata tukang sapu juga apa baik ayah kerjain, yang penting sama dapur ngebul bisa bayar utang kok amin nah ayah dateng kesini mau bayar utang lumayan lah dapet rezeki yang ngutang minggu lalu emang udah ada, gue kaget nage sama lu ya ya adalah kalo gak dateng kemari juga kita kaget punya duit ini tanda aja kalo kemari kita punya duit kan empo tau loh buat makan aja Senin Kamis alhamdulillah nih empo dibayar utangnya ya po yang namanya utang mah po sampe mati juga kita ikut terus inget terus dibawa mati gimana-mana biasanya begini nih po mau bukannya kapok, minyemin orang ya pinjem apa sehari jadi kasih susah kita yang punya duit jadi kaya orang nage-nage kaya apa tau dah puyeng deh gue ada syukur alhamdulillah utang itu udah kebayar nih ikhlas dulu nah kita jadi beda-bedain sama orang lalu kita mah bagian punya utang 2.000-3.000 kita bayar makanya apa kalo kita ngutang dikasih jangan takut ayah kaget bayar oh om gitu loh eh Tuyo, kok cariin kemana-mana loh kalau gak Tuyo ngumpet disini loh eh Bang Ujang siapa yang ngumpet sih wah tunggu dateng lah si Bang Ujang nggak ngapake Assalamualaikum kok emang dikira kita apa biar kata udah kenal bang tapi sekarang wajib po ini sih maaf po maaf banget ini masalah duit soalnya emang lo punya utang? kaget po ayah kaget punya utang eh Bang Ujang kan utang udah ayah bayar ya minggu lalu ah masa utang sih kaget gua pikirin begini po saya tadi ngobrol nih sama dia begitu saya ngobrol terus saya pergi tau tau gompet saya hilang seprek 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 se nah gompet gua gimana nih jangan-jangan ini nih ini Tuyo nih yang nemuin nih Suun bener kan? gak gua cirol emang? duitnya? ade! berapa? tiga ratus 30 juta? 300 ribu apa ya? gua kata tiga ratus juta lu udah kayak orang keserupan lu ah udah ikhlasin aja kan kasihan si um janda po masalah ikhlasi kagak usah disebutin ini sih saya stres stres ikhlas buat saya duit 300 ribu kan gede po ah? emang bener om? lu menemuin dompetnya si Bang Ujang? jadi ceritanya gini po kan um tadi lagi nyapu tuh nah um nyapu ada dompet um cari gak ada identitasnya ya kalo ada identitasnya juga um udah anterin ke Bang Ujang kebetulan kan um punya utang sama mempun 300 ribu nah ini tuh duit iya nyakanya um buat bayar utang po oke gila ya lo assalamualaikum Bang Ujang walaikumsalam dari mana lo put? eh pagi rame ya? Bang Ujang apa kabar? ha baik kabarnya Bang Ujang kok tegang sih? kenapa ada masalah ya? ah gak usahan gue gak tak tegang ya kayak gue gak ada masalah apa ya? apa ya? oh iya lo gila yang ada seputri aja maka lu langsung rumah iya po gira sama kita aja galak banget iya asal ada yang seksi aja blotot mata tegang iya bener nih gak ada masalah gak ada masalah gue gak ada masalah gue ikhlas nih bener eh po ini sih bukan masalah ikhlasnya itu kan duit bukan kecil biar kaki itu duit kecil buat saya itu gede 300 ribu mana pulangin duit gue? tapi duitnya udah ayah udah sini pulangin dah ya maaf Bang Ujang kan ayah gak tau kalo itu dompet Bang Ujang eh ini gue bilangin ya kalo lain kali kalo lo menemukan dompet tanya-tanya dulu sama siapa nih jangan lompetin lah ayah kira mak itu orang kagak ada yang punya identitasnya ya buat bayar utang Bang Ujang ngapa marah-marah ke ayah ayah dikit-dikit domelin mulu salah apa ayah eh masih gun udah po buat bayar utang ya ntar Bang Ujang bayar utang kita ntar kalo lo gajian bayar pesudangnya iya po utama dibawa mati po ya assalamualaikum ya po oke po kemana? yaudah selamat po hunters nonton komen di Tijail duas tampil yang long liat tau lupur pokok mereka kan kan luka 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 selamat menikmati terima kasih